Hai 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 Assalamualaikum balik lagi bersama JJ di TV Jurnal Channel opini politik yang akan menghangatkan suhu politik di tanah air Dengan sajian jauh lebih segar dan pastinya bukan hoax Ayo bantu JJ untuk buat channel ini semakin besar Caranya gampang tinggal klik tombol subscribe, like dan juga komen Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio Anis kena karma jomblo Ditulis oleh Manuel Mawengkang di SeaWorld.com Jomblo kalau keren sih oke Tapi kalau ngenes ya Anis Lama dikhianati Sandiaga dan dibiarkan sendiri membusukkan Jakarta Ternyata Anis ini bisa dikatakan sebagai jomblo paling ngenes Lebih ngenes dari Jarod Kalau Pak Jarod dulu jomblo masih dicintai warga Tapi Anis jomblo sambil di ejek-ejek sebagai governor Penggunting pita Gubernur Bambu DSB-DSB Apa sih yang membuat Anis ngenes? Setidaknya ada beberapa analisis yang membuat penulis menganggap Anis ini ngenes Mari kita simak beberapa alasan yang membuat Anis menjadi ngenes Nis yang nes lumayan tampan meski belum setampan penulis Tapi Pertama ngenes karena tidak disukai Anis ini memiliki karakter yang tidak disukai Ia tidak jelas Orang ini memiliki sifat hidup yang tidak mau kalah Sebagai pria alangkah baiknya dan jantannya jika kesalahan itu diakui Tapi nih Anis tidak pernah mengakui kesalahan Karakter inilah yang membuat dirinya selalu menjadi jomblo ngenes Kehidupannya sangat egois Maklum, ia lulusan Amerika Hidupnya memang disetting untuk egois Tidak ada gotong royong Semangat tegang rasa dan saling membangun itu tidak ada Yang pasti Anis dengan karakter ini tidak disukai Kedua, ngenes karena di Jakarta banyak yang perlu diatur Tapi malah seringnya pelesiran ke luar negeri Jangankan pikirkan warga Pulau Pari yang bermasalah dengan PT ilegal Ia malah ngopi cantik di Argentina Dan naik pesawat kelas bisnis ke Amerika Mantap bukan? Urusan yang seharusnya jadi agenda Anis pun dikerjakan Susi Pujiasuti Menteri Indonesia tidak tahu diri ini yang membuat dia jomblo Ketiga, ngenes karena ada di antara ketegangan PKS dan Gerindra Anis tidak bisa berbuat banyak sebagai orang yang ada di PKS dan Gerindra Dan diusung kedua partai yang katanya agamais nasionalis Bohong-bohong penerba hoax rata itu Dia bingung Orang ini terkunci disuruh jadi agamais atau nasionalis menyebar hoax Bingung dia, ngenes Keempat, ngenes karena dia tidak bisa memimpin kota Nah, angka keempat ini angka yang dipercaya sebagai angka sial Dia ini tidak bisa memimpin kota Orang ini tidak becus Manusia ini malah hanya kebanyakan bicara dan berkeluar tanpa henti Rakyat Jakarta muak dengan orang ini Muaknya sampai bawa kantong plastik untuk menampung muntahannya Kali kok dikurung pakai tangan kosong Pendidikan tentang higienis nol besar Belajar dulu sana ke Amerika Negara yang sangat dicintai Prabowo dan Hashim Ngenes bau Kelima, ngenes karena Harusnya ia jadi cawapres Tapi malah dihianati Sandiaga Anis ini manusia penuh ambisi Orang ini sudah mempersiapkan langkah menjadi cawapres Minimal cawapres ya Dari tahun 2013 silam Ia masuk konvensi demokrat mau jadi cawapres Atau cawapres Tapi gagal Ia sadar mau mulai dari dasar dulu Ia mulai jadi menteri Eh, nggak becus Dipecat Ngenes Kemudian masuk jadi gubernur Untuk diterima Tapi dia tidak bisa memegang amanat rakyat Jadi ngenes deh Malah tidak disukai Keenam Ngenes karena Anis merasa tidak pernah salah Yang salah beton Manusia ini tidak pernah salah Manusia ini selalu benar Ini yang membuat warga Jakarta Tidak suka dengan dia Ngenes banget deh hidup Anis Jadi gubernur DKI ini Ketujuh Ngenes karena dia bukan kader asli Gerindra Seperti anak hilang Hilang arah Dibiarkan Prabowo sendirian Prabowo juga nggak bisa ngapa-ngapain kok Mau jadi apa dia Jadi ngenes Mereka itu berbagi ketidak Mereka itu berbagi ketidakbecusan Melihat Anis Kita melihat bagaimana kelanjutan bangsa Indonesia Jika Prabowo memimpin bangsa ini Dijamin Indonesia bakal rusak Serusak Jakarta Anis itu seperti Prabowo kecil Manusia penuh ambisi Penuh hasrat berkuasa Bayangkan Ahok saja bisa ditumbangkan Padahal ahok itu penuh rekam jejak Mengerikan bisa dikalahkan Artinya Orang ini bisa saja menghalalkan segera cara Untuk mencapai kekuasaan Indonesia mau dihancurkan seperti itu Apa mau Indonesia rusak seperti Jakarta Ngenes banget Ketiga belas Biasanya angka tiga belas itu adalah Angka yang dipercaya sebagai angka sial Apa alasan terlucu Anis ngenes Ya karena bosnya juga jomblo ngenes Gitu aja kok repot Loh delapan sampai dua belas dimana Delapan angka sempurna milik Jokowi Sembilan angka bangus untuk Grace Natalie Sepuluh angka mengubah binar untuk Ibu Iryana Sebelas untuk PSI Dan dua belas Hmm untuk Kaisang aja deh Biar ada yang ngakui Begitulah ngenes ngenes Nah bagaimana menurut anda Silahkan tulis komen anda di kolom komentar Like dan juga subscribe Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio Cie jomblo cie Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.